Intro Oke langsung saja Konglomerat yang rendah hati Konglomerat diancam oleh penculik Untuk menyerahkan uang tebusan sendirian Petunjuk pertama Siapa yang merupakan konglomerat samaran Kayak ini ya Cuman kayaknya ini cincinnya cincin berlian Saat konglomerat menyembunyikan ide tintasnya Dia lupa melepaskan cincin berliannya Petunjuk kedua Gimana uang tebusan konglomerat Nah biasanya kan uang itu ditaruh di tas ya Tas koper ya Nih Ini Kemungkinan besar konglomerat sudah diancam oleh penculik Dan meminta untuk meletakkan uang tebusan di sebelah kotak surat Siapa yang terus mengelototi konglomerat Nah kayaknya ini nih Ini ada perempuan lagi ngaca terus ya Oh iya Bercermin dia Penguntit Mengamati tindakan konglomerat dari cermin Kemungkinan keempat Dari mana bisa terlihat bahwa polisi sudah mempersiapkan segala sesuatu dalam kasus penculikan ini Nah ini polisnya ini yang rambutnya kuning ya Kita lihat sini ada wargold ya Polisi berpakaian preman melindungi konglomerat dari sebelah Dan menunggu penculik muncul untuk menangkapnya Kelima Apa tujuan penculik yang sebenarnya Perhatikan di generasi ini ya Nih deket jalan raya ini Ada penembak gitu nih Instasi penculik adalah pembulat Tujuan utamanya adalah memacu konglomerat untuk keluar dan membunuhnya Selesai Oke semuanya itu jawaban-jawabannya Dan semoga kalian menyukainya ya Kritik, saran, dan komentar silahkan tulis di kolom komentar ya Oke terima kasih